Tahun 2002 menjadi salah satu momentum politik bersejarah ketika dideklarasikannya Partai Keadilan Sejahtera. Melanjutkan cita-cita dan perjuangan para pendiri bangsa dan sebagai anak kandung reformasi, kehadiran PKS bukan hanya mewarnai jagad politik nasional. Namun, konsistensi perjuangan yang dilakukannya menjadikan PKS sebagai salah satu benteng penjaga marwah demokrasi bangsa ini. Tepat dua dekade PKS berkiprah membangun bangsa. Empat pemilu telah dilewati. Pasang surut dan tantangan organisasi menjadi pendewasaan PKS menuju partai yang lebih besar untuk menebar manfaat bagi masyarakat di berbagai rana perjuangan, baik lembaga eksekutif maupun legislatif di semua tingkatan. Melalui kebijakan publik yang berorientasi kepada terwujudnya masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat dalam kebutuhan NKRI, para kader PKS yang menjadi menteri ataupun kepala daerah dan wakil kepala daerah terus berjuang tak kenal lelah menjadi pelayan masyarakat. Begitu pula para anggota legislatif di DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota yang terus berjuang menjadi penyambung lidah rakyat serta menjadi mata dan telinga masyarakat di parlemen. Dalam dua periode terakhir, pilihan PKS menjadi partai yang berada di luar pemerintahan dan memilih untuk berjuang bersama masyarakat dan bersuara lantang terhadap berbagai kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat kecil menjadi wujud konsistensi sikap PKS dalam merawat demokrasi. Di tengah-tengah masyarakat, para anggota, bahkan simpatisan PKS berjuang dengan apapun yang bisa mereka kontribusikan. Kegiatan sosial kemasyarakatan dalam bentuk baksos atau bakti sosial yang sering dilakukan seolah menjadi DNA para anggota PKS. Begitu pula kesikapan dalam menghadapi bencana alam. Para anggota PKS seolah memiliki alarm respon cepat di berbagai medan. Sebagai partai politik berasaskan Islam, PKS merupakan penerus perjuangan para pendiri bangsa. Terutama, mereka yang berasal dari kalangan ulama dan cendekiawan muslim serta para aktivis pergerakan yang membangun bangsa ini melalui jalur politik dan pemerintahan. Islam Rahmatan Bil Alamin menjadi landasan dan perwujudan sikap politik dan negarawan PKS untuk menghadirkan kesantunan, budaya silaturahmi, serta kesadaran membangun dan melayani Indonesia bersama-sama dengan seluruh elemen bangsa yang ada. 20 tahun Partai Keadilan Sejahtera bukanlah sekedar usia tanpa makna. Ia adalah jejak-jejak kecil yang terhimpun untuk menjadi langkah besar dalam wujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia bersama-sama. 20 tahun PKS Kolaborasi Melayani Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!